Hai assalamualaikum sahabat amuntah official video kali ini saya akan mempraktekkan cara memastikan apakah kerusakan dari elektrik motor atau dari teleskopik untuk unit loader 966 untuk suite kabinet engine hood ini terletak di samping kiri unit Hai ini posisi suite togelnya kalau kita menurunkan suite ini didorong ke bawah kalau kita menaikkan suite ini didorong ke atas setelah akumulator grupnya dicabut kita pastikan untuk elektriknya terlebih dahulu sediakan dua dua buah kabel dan disambungkan ke kabel motor kabel satu dan kabel dua sembarang kalau kabel ini boleh saja terbalik karena motor ini memiliki arah putaran berbeda-beda tergantung yang mana yang kita kasih power untuk memastikan motor ini kita lepas dulu teleskopiknya agar kita tahu seberapa kuat putaran motor Hai tanpa dibebani teleskopik sub ini beginilah cara saya memastikan elektrik motor ini untuk powernya kita membutuhkan 24 volt DC kita ambil dari unit Hai karena spek dari motor ini 24 volt DC semisal ada pertanyaan Bang bisakah motor 24 volt ini dikasih arus 12 volt jawabannya bisa putar balik woleh putar balik bagus berarti sabnya sabnya yang lepas untuk motor elektriknya kita pastikan aman atau masih bagus dan kita coba untuk pengecekan teleskopiknya siapa tahu bisa diperbaiki kita kasih pelumas dulu dan nanti kita akan putar manual manual ternyata kerusakannya ada pada teleskopik sub karena kita putar manual sangatlah keras keras sabnya ini berarti Hai huluh sabnya yang ngecim nah seperti itulah cara saya memastikan apakah kerusakan dari elektrik motor atau teleskopik sub jika Hai jika teman-teman memiliki saran atau pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar Hai dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini semoga video ini bisa bermanfaat selamat menikmati